bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah kali ini saya akan menginformasikan cara daftar kartu prakerja gelombang 26 nah langsung saja teman-teman nah buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendaftar kartu prakerja nah silahkan teman-teman mendaftar kali ini saya akan membagikan cara daftar kartu prakerja gelombang 26 nah pastikan teman-teman sebelum mendaftar pastikan siapkan beberapa berkas berikut ini yang pertama adalah ektp yang asli kemudian juga kartu keluarga nomornya kemudian email aktif selanjutnya nomor hp yang aktif kemudian mendaftar menggunakan hp teman-teman nah selanjutnya untuk mendaftar kartu prakerja silahkan teman-teman ketik aja prakerja.go.id nah apabila teman-teman tampilannya seperti ini ini langsung menuju halaman depan prakerja.go.id teman-teman langsung klik aja menu garis 3 di pojok kanan atas nah disitu langsung aja pilih daftar sekarang nah tampilannya seperti ini nah apabila nanti teman-teman membuka halaman websitenya langsung menuju halaman ini nah teman-teman langsung aja klik menu daftarnya teman-teman nah untuk mendaftar yang pertama kita masukkan dulu alamat emailnya teman-teman kemudian membuat password nah selanjutnya klik centang saya menyetujui syarat dan ketentuan kemudian klik daftar nah selanjutnya kita diminta untuk mengecek email yang sudah kita daftarkan tadi nah silahkan di cek teman-teman nah ini contohnya disini emailnya sudah masuk teman-teman email verifikasinya nah ini langsung aja klik verifikasi disini nah keterangan selanjutnya berhasil verifikasi nah selanjutnya klik masuk ke akun kamu nah baru kita bisa login menggunakan akun yang sudah baru kita buat tadi nah masukkan alamat emailnya kemudian masukkan passwordnya dan klik masuk nah selanjutnya untuk tahap pertama disini kita memasuki verifikasi KTP dan kartu keluarga nah teman-teman masukkan nomor induk kependudukannya NIK kemudian juga masukkan nomor KK kemudian masukkan tanggal lahir nah kalau sudah langsung aja klik lanjut nah selanjutnya ke tahap kedua memasuki isi data diri nah disini kita diminta untuk mengisi data diri mulai dari memasukkan nama lengkap kemudian juga jenis kelamin kemudian memasukkan nama lengkap ibu kandung kemudian memilih status perkawinan selanjutnya mengisi status bekerja kemudian juga memilih pendidikan terakhir selanjutnya mengisi jumlah tanggungan keluarga kemudian juga topik pelatihan yang diminati nah untuk topik pelatihan silakan teman-teman pilih saja sesuai yang teman-teman inginkan nah selanjutnya kita mengisi alamat sesuai KTP silakan teman-teman isikan alamat yang ada di KTP kemudian masukkan provinsinya kemudian pilih kabupaten selanjutnya pilih kecamatan nah apabila alamat tempat tinggalnya sama dengan KTP teman-teman geser aja tombol ini apabila teman-teman tempat tinggalnya beda dengan alamat KTP teman-teman isikan alamat kemudian provinsi, kabupaten, dan kecamatan nah kalau sudah tinggal centang dengan melanjutkan saya menjamin telah mengisi semua dengan jujur dan benar kemudian langsung aja klik lanjut nah kita memasuki verifikasi foto KTP nah disini teman-teman langsung upload foto KTPnya teman-teman klik unggah foto KTP kemudian disini izinkan aplikasi mengakses kameranya nah selanjutnya kita langsung foto KTPnya teman-teman nah silakan teman-teman foto KTPnya nah disini kalau sudah tinggal centang saja nah selanjutnya teman-teman bisa mengatur rotasi kemudian juga ukurannya disesuaikan dengan frame yang disediakan nah kemudian klik lanjut nah selanjutnya klik gunakan foto nah selanjutnya kalau sudah tinggal klik kirim foto nah selanjutnya memasuki verifikasi foto wajah nah untuk verifikasi foto wajah ya ini foto selfie teman-teman nah ini saya berikan contoh foto selfie yang benar yang pertama disini pastikan wajah kamu terlihat dengan pencahayaan yang cukup nah ini contohnya nah selanjutnya pastikan wajah memenuhi 80% dari frame foto atau close up nah ini dia teman-teman contohnya seperti ini kemudian jangan lupa senyum nah ini contohnya teman-teman teman-teman bisa senyum sedikit kelihatan giginya dan disini keterangannya tidak perlu menyertakan foto KTP saat selfie nah itu dia teman-teman beberapa panduan foto selfie yang benar silakan teman-teman bisa ikuti agar teman-teman bisa lancar dalam melewati verifikasi foto wajah ini nah selanjutnya kalau sudah foto teman-teman tinggal klik kirim foto nah selanjutnya disini memasuki verifikasi nomor HP teman-teman nah silakan teman-teman masukkan nomor HP pastikan nomor HPnya aktif yang nantinya akan digunakan untuk menerima kode verifikasi dan juga nantinya bisa digunakan untuk menyambungkan rekening baik OVO, link aja, gopay, ataupun dana apabila nanti teman-teman lulus menjadi beserta kartu prakerja masukkan nomor HP dan klik kirim OTP nah selanjutnya masukkan kode OTP yang dikirimkan via SMS di nomor yang teman-teman masukkan tadi masukkan kodenya dan klik verifikasi kemudian kita memasuki pertanyaan pendaftar teman-teman nah disini pertanyaan pertama apakah kamu direksi komisaris dan dewan pengawas pada BUMD teman-teman tinggal pilih iya atau tidak kemudian klik lanjut nah pertanyaan kedua apakah saat ini Anda menganggur nah teman-teman bisa pilih iya atau tidak kemudian klik lanjut pertanyaan ketiga apakah Anda pernah bekerja sebelumnya nah disini tinggal pilih iya atau tidak nah disini klik lanjut nah selanjutnya teman-teman klik selesai nah sudah berhasil teman-teman pernyataan pendaftar terkirim nah selanjutnya tinggal klik lanjut nah kita memasuki tes kemotivasi dan kemampuan dasar teman-teman nah disini teman-teman harus mengerjakan beberapa soal kurang lebih 20an soal teman-teman nah untuk memulainya untuk mengerjakan soalnya teman-teman tinggal scroll ke bawah di bagian bawah langsung aja klik mulai tes nah ini dia teman-teman tampilan tes motivasi dan kemampuan dasarnya contohnya ini nanti teman-teman ada beberapa soal disini ada 27 soal dalam waktu 25 menit teman-teman mengerjakan silakan dikerjakan pastikan jawabannya tepat teman-teman nah disini saya akan percepat karena cukup makan waktu lama nah saya langsung ke soal terakhir teman-teman nah disini saya sudah selesai mengerjakan soal selanjutnya konfirmasi jawaban klik ya sudah nah disini keterangannya hasil tes telah dikirim kemudian klik lanjut nah selanjutnya tampilannya seperti ini teman-teman verifikasi foto KTP nah disini e-KTP kamu sedang diverifikasi bila dalam 24 jam belum ada perubahan silakan klik isi nah disini langsung aja klik refresh teman-teman apabila berhasil nanti akan langsung ke tahap selanjutnya apabila lama teman-teman bisa berkala dibukanya mungkin beberapa menit atau beberapa jam dibuka kembali kemudian klik refresh nah nanti akan tampil seperti ini selanjutnya teman-teman ikuti seleksi nah ini selanjutnya kita gabung gelombang teman-teman mengikuti gelombang yang tersedia nah disini apabila nanti tampilannya gelombang tidak ditemukan maka gelombang tersebut belum dibuka atau sudah ditutup nah apabila nanti disini tulisannya ada gelombang 26 teman-teman langsung aja klik gabung gelombang nah setelah itu akan muncul tampilan konfirmasi gelombang 26 kemudian langsung aja klik ya gabung nah nanti disitu teman-teman ada persetujuan langsung aja scroll ke bawah klik ya gabung nah disini keterangannya nanti menunggu gelombang ditutup sebenarnya teman-teman sudah berhasil mendaftar kartu prakerja dan juga gabung gelombang terutama gelombang 26 apabila tampilannya seperti ini menunggu gelombang ditutup teman-teman sudah berhasil teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelolosan nanti beberapa hari setelah penutupan gelombang 26 nah itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait cara daftar kartu prakerja gelombang 26 apabila teman-teman ada kendala atau masih bingung silahkan ketik di kolom komentar atau DM di Instagram saya Andriadi Libriyan terima kasih sudah menonton saya Hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax